Hai tutorial ngidupin mobil Avanza Veloz 1,5 C jadi disini ada remotenya dan remotenya itu nggak bisa jauh-jauh ya terus langsung aja kita pencet sebelum kita pencet jadi terlebih terlebih dahulu kita tahan kopling terus barulah kita pencet nanti dia bakalan hidup dengan sendirinya mesinnya guys nah disini ada interiornya TV nya juga sudah dari Toyota ya interiornya sudah bagus sekali pokoknya keren lah dalamnya udah nggak kayak yang sebelumnya dan lampu LED nya juga udah warna putih di sepedonya terus tempat duduknya juga udah longgar nggak terlalu mepet dan di belakang juga udah udah sedikit sudah sedikit luas ya kalau untuk yang belakang kan ya dan juga korsinya belakang itu bisa dilipat satu-satu dia nggak kayak yang B 2011 ke bawah itu kan masih jadi satu yang korsi nomor tiganya nah disini kita turun kopling dulu terus kita langsung saja coba jalanin disini mobilnya masih baru dia karena masih baru jadi masih sangat lembut sekali koplingnya dan juga masih enak semua kaki-kakinya coba kita jalan oke nah disini sudah jalan nah disini juga sepedo untuk bensinnya juga udah digital ya dia untuk sepedo kilometernya juga udah digital terus ada ekonya juga terus nah dia udah bisa ngat ganti eh musik melalui setirnya tuh udah ada melalui setir jadi nggak perlu lagi kita mencet-mencet jadi tinggal ngatur volume untuk ganti musik bisa langsung dari situ Oke jadi disini udah spore depannya juga udah elegan banget lah ya keren lah pokoknya nah itu tempat AC nya juga udah digital dia dia udah hampir sama kayak ini Innova yang tahun 2012-2016 ya kalau nggak salah ya eh 2016-2012 kayaknya 2012 di sini gua habis beli nasi uduk ya buat sarapan nah itu dia ini dia TV nya udah dari Toyota juga dan di sini jalan Corpria bagi orang bener Lampung pasti tahu jalan ini kok omga kita udah nangis kan kita udah hirking kita udah nangis kan kita udah nangis kan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax